Terima kasih telah menonton Yang telah dibebankan kepada seseorang harus dilaksanakan untuk menjaga kepercayaan orang lain terhadap seseorang itu Kepercayaan orang lain perlu dijaga karena kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri Pilihannya A. Kita belajar bertanggung jawab karena kita makhluk sosial B. Belajar bertanggung jawab itu sesuatu kebutuhan kita C. Menjaga kepercayaan orang lain adalah termasuk menjaga amanah orang lain D. Kita perlu menjaga amanah orang lain karena kita adalah makhluk sosial E. Kepercayaan orang lain perlu ketika kita telah mendapat amanah Oke Di sini ada beberapa yang mirip ya jawabannya Nah tipe soal hots itu memang mirip ya Kalau soal ini kita pahami teknik penarikan kesimpulan dengan teknik silogisme ya Ini kita bahas dulu ya Silogisme Silogisme itu gini Jika P maka Ki Terus jika Ki maka R Terus nyambung Jika R maka S Nah kesimpulannya Kesimpulannya gimana Ini Ki ketemu Ki coret aja R ketemu R coret aja Maka P Hasilnya kesimpulannya Jika P maka S ya Nah ini namanya silogisme Coba kalau kita lihat nih Seseorang harus belajar untuk bertanggung jawab Segala sesuatu yang dibebankan kepadanya Harus bertanggung jawab terhadap amanah yang dibebankan kepadanya Jadi Ini kan bisa kita Nyatakan Seseorang itu harus Belajar karena ada amanah kan gitu kan Jadi P maka Ki bisa dijadikan kayak gitu ya Meskipun gak ada kalimat jika maka ya Terus amanah yang telah dibebankan kepada seseorang Harus dilaksanakan Bisa aja kan dibaca gini Jika amanah yang dibebankan kepada seseorang Dilaksanakan Maka Bisa menjaga kepercayaan orang lain terhadap Seseorang itu kan bisa kan Jadi Ki maka R ya Begitu juga dengan ini nih Kepercayaan orang lain perlu dijaga Karena kita adalah makhluk sosial Yang tidak dapat hidup sendiri Artinya kesimpulannya nanti PS ya Jadi kesimpulannya Seseorang harus belajar untuk bertanggung jawab Karena Karena kita adalah makhluk sosial ya Jadi harus Ini ada kata harus Belajar Karena kita makhluk Makhluk sosial Nah Ini ya Kesimpulannya ini Coba kalau kita lihat ini Kita belajar bertanggung jawab Karena ini Hanya kata belajar Tapi Harusnya mana Gak ada ya Belajar bertanggung jawab itu Suatu kebetulan kita Jauh ya Menjaga kepercayaan orang lain adalah Termasuk menjaga amanah orang lain Kita perlu Setarakan dengan harus ya Menjaga amanah orang lain Karena kita adalah makhluk sosial ya Yang E Kepercayaan orang lain perlu dijaga Ketika kita telah mendapat amanah Gak mewakili Apa? Premis yang ketiga ya Oke ini kurang tepat Nah Yang Mungkin akan Ada yang berpikir Kenapa gak B ya Karena kesimpulannya apa? Seseorang harus belajar Untuk bertanggung jawab Karena Kita adalah seorang Apa? Kita adalah Makhluk sosial Tapi disini kan Cuma belajar aja ya Sedangkan kesimpulannya kan ada harus nih Sedangkan harus itu Harusnya setara Setara dengan perlu ya Perlu sama harus kan Sama aja kan Oke Pilihan yang tepat adalah yang D Gitu ya Cara menganalisannya Banyak mahasiswa yang apatis Yaitu Mahasiswa yang tidak peka Terhadap realitas sosial yang sedang terjadi Ketidakpekaan mahasiswa dapat disebabkan Karena mereka tidak ikut aktif Dalam organisasi yang bergerak di bidang sosial Jojo adalah seorang mahasiswa Pilihannya Jojo adalah mahasiswa yang apatis B. Beberapa mahasiswa tidak terlibat aktif dalam organisasi sosial C. Sebagian mahasiswa tidak peka terhadap realitas sosial D. Jojo mungkin tidak berperang aktif dalam organisasi sosial E. Jojo kurang peka terhadap realitas sosial Karena tidak berperang aktif dalam organisasi sosial Oke Jadi gini Disini disebutkan banyak mahasiswa apatis Jadi banyak mahasiswa Ini kata banyak ya Hati-hati ya Banyak mahasiswa apatis Apatis itu maksudnya cuek ya Apatis Nah apatisnya ini Karena tidak aktif Kurang aktif dalam Organisasi Bidang sosial ya Bidang sosial Nah dari sini kita bisa simpulkan bahwa banyak mahasiswa Yang tidak aktif dalam bidang sosial ya Jadi banyak mahasiswa Bisa kita simpulkan disini dari dua premis ini Banyak mahasiswa Tidak aktif ya Tidak aktif Organisasi sosial ya Organisasi Organisasi Sosial Sorry Organisasi Sosial Nah Terus Jojo ini kan Salah satu dari mahasiswa kan Banyak Berarti belum tentu Jojo dong Sekalipun misalnya ada 100 orang 99 orangnya Itu Ini Apa? Apatis Bisa jadi Jojo itu satu orangnya Yang tidak apatis Atau mungkin Bisa dari 99 orang itu ya Jadi harusnya Kalau banyak kayak gini Sering nih keluar Ini harusnya Kita ambil kata Mungkin Mungkin salah satu yang disebutkan ini Yaitu Jojo Tidak aktif dalam organisasi sosial ya Ini Jojo kurang pekat Enggak ya Kalau yang ini Jojo dalam mahasiswa yang apatis Enggak bisa disimpulkan seperti itu Harusnya ada kata mungkin ya Beberapa mahasiswa tidak terlibat aktif dalam organisasi sosial Ini Hanya kesimpulan dari dua permis pertama ya Jadi enggak mewakili ya Ini kurang tepat Sebagian mahasiswa tidak pekat terhadap realitas sosial Ini kan hanya Bentuk lain dari permis pertama ya Jojo mungkin tidak berperan aktif dalam organisasi sosial Benar ya Yang D Oke pilihan yang tepat adalah yang D Tidak semua perempuan mampu berkiprah dalam bidang politik Tidak ada perempuan yang tidak menjadi pengelola keuangan keluarga sebagai bendahara rumah tangga Pilihannya A. Beberapa perempuan menjadi bendahara rumah tangga juga berkiprah dalam bidang politik B. Ada beberapa perempuan yang hanya berkiprah dalam bidang politik C. Ada perempuan yang menjadi bendahara rumah tangga D. Tidak ada perempuan yang menjadi pengelola keuangan dan tidak berkiprah di bidang politik Eh sebagian perempuan berkiprah dalam bidang politik tetapi tidak menjadi pengelola keuangan keluarga Coba kita mulai dari premis pertama ini ya Tidak ada perempuan yang tidak Tidak ada perempuan yang tidak menjadi pengelola keuangan keluarga sebagai bendahara keluarga Artinya semua perempuan menjadi pengelola keuangan keluarga sebagai bendahara rumah tangga ya Jadi ini wanita Perempuan boleh Perempuan Ini semuanya Sebagai bendahara rumah tangga ya Bendahara Bendahara rumah tangga Tapi disini dikatakan tidak semua perempuan mampu berkiprah di bidang politik Nah kalau ini yang berkiprah di bidang politik berarti ini kan sebenarnya sebagian kan Tidak semua kan berarti sebagian Ini nih bidang politik nih Bidang Politik Nah ini perempuan nih ya Nah irisannya kan ini nih ya enggak Ada irisannya nih Coba kita lihat nih Beberapa perempuan yang menjadi bendahara rumah tangga Juga berkiprah di bidang politik Benar ya ini Oke coba kita cek dulu ya yang B Ada perempuan yang hanya berkiprah di bidang politik saja Benar ini cuma ini Apa Sama aja artinya dengan premis pertama Jadi enggak mewakili dua premis ini ya Oke kurang tepat Yang C Ada perempuan yang menjadi bendahara rumah tangga Ada berarti enggak semua Sedangkan disini dikatakan semua perempuan menjadi bendahara rumah tangga ya Oke ini kurang tepat Yang D Tidak ada perempuan yang menjadi Salah ya Sebagian perempuan berkiprah di bidang politik Tetapi tidak Padahal semua perempuan menjadi bendahara rumah tangga ya Atau mengelola keuangan rumah tangga ini Kurang tepat ya Nah pilihan yang tepat adalah yang A ya Oke yang A Jika seseorang memiliki kecerdasan intrapersonal yang bagus Dia akan mampu memahami diri sendiri dengan baik Salah satu faktor yang menentukan kesuksesan seseorang adalah Kemampuannya memahami diri sendiri dengan baik A Jika seseorang memiliki kecerdasan intrapersonal yang bagus Dia tidak akan sukses B. Kecerdasan intrapersonal adalah Satu diantara banyak faktor yang menentukan kesuksesan seseorang C. Jika seseorang mampu memahami dirinya sendiri Maka dia pasti akan sukses D. Jika seseorang mampu memahami dirinya sendiri Kecerdasan intrapersonal adalah satu-satunya penentukan kesuksesan seseorang Maka dia akan Maka dia akan membantu kesuksesan semua orang Oke Coba kalau kita lihat dari premis yang kedua ini Salah satu faktor yang menentukan kesuksesan seseorang adalah Kemampuan memahami dirinya sendiri Jadi Kalau mampu Mengendali memahami diri sendiri Ini Seseorang bisa sukses ya Karena salah satu faktornya ya Terus disini Jika seseorang memiliki kecerdasan intrapersonal Dia mampu memahami dirinya sendiri Jadi Kalau dia Ini nih Intrapersonal yang bagus Jadi Intrapersonal Serik Personal yang bagus Ini Mampu memahami dirinya sendiri ya Memahami Diri sendiri Nah Coba lihat Ini memahami diri sendiri Memahami diri sendiri Artinya Kalau intrapersonalnya bagus Maka seseorang bisa sukses ya Coba kita lihat Jika seseorang memiliki kecerdasan intrapersonal yang bagus Dia tidak akan sukses Enggak ya Salah Jika seseorang mampu Memahami dirinya sendiri Dia pasti akan sukses ya Ini kan sama aja dengan Ini Premis yang kedua ini ya Kecerdasan intrapersonal adalah satu-satunya Salah ya Salah satu kan Kesuksesannya Itu memahami diri sendiri Memahami diri sendiri itu Jika dia memiliki intrapersonal yang bagus Berarti ini Salah ya Yang tepat adalah yang B Kecerdasan intrapersonal adalah satu diantara banyak faktor menentukan kesuksesan seseorang ya Sehingga pilihan yang tepat adalah yang B Guru hendaknya Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasinya B Kemampuan berkomunikasi dapat diasah dalam pembelajaran dengan cara mempresentasikan hasil karya C Guru hendaknya memberikan kesempatan untuk siswa dalam mengembangkan kemampuannya D Kesuksesan masa depan siswa ditentukan oleh pembelajaran guru Eh guru hendaknya membantu siswa meraih kesuksesan di masa depan Oke Coba Nih Guru hendaknya memberikan kesempatan Terus untuk Mempresentasikan hasil karya Terus ini mempresentasikan hasil karya Ini untuk menopang kemampuan berkomunikasi Ya hasil karyanya di oret aja Kemampuan berkomunikasi Jadi akan sangat menentukan kesuksesan siswa di masa depan Berarti kemampuan komunikasi dicoret aja ya Jadi guru hendaknya Memberikan kesempatan ya Memberikan kesempatan kepada siswa Memberikan kesempatan Sorry Memberikan kesempatan Nah Untuk Mempresentasikan karya ya Ini akan Menentukan Menentukan Kesuksesan Kesuksesan siswa tersebut di masa depan ya Kesuksesan Siswa di masa depan Artinya Ini kan menentukan ya Artinya Kesuksesan masa depan siswa ini ditentukan oleh Cara guru Memberikan pelajaran ya Coba Guru hendaknya memberikan kesempatan Ini Cuma dua premis aja ya Ini kurang tepat Kemampuan berkomunikasi Kemampuan berkomunikasi Dapat diasah dengan Pembelajaran dengan cara Ini dua premis aja ya Guru hendaknya memberikan kesempatan Untuk siswa dalam mengembangkan kemampuannya Ini hanya dua premis Ini nih Kesuksesan masa depan siswa Ditentukan oleh Pembelajaran guru ya Cara guru meramuk pelajarannya Salah satunya Dengan memberikan kesempatan Kepada siswa Untuk mempresentasikan Hasil karya Yang telah dibuat ya Sehingga pilihan yang tepat adalah Yang D Gimana dengan yang E Guru hendaknya membantu Ini Kata membantu kayaknya jauh banget ya Oke Pilihan yang tepat adalah yang D Pilihan yang tepat adalah yang D